Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pelajar saya, bagaimana Anda hari ini? Saya harap semua itu menarik Seperti hari ini, kita akan belajar tentang teknik dasar renang Renang adalah cabang olahraga yang kita lakukan di air Materi ini kita pelajari pada buku tematik 3G, subtema 1 dan 2, halaman 8, 9, 20, 21, 42, 43, dan halaman 52 Kita akan mempelajari tentang gerakan dasar renang Gerakan dasar renang terdiri dari Yang pertama adalah gerak dasar mengangkat tubuh di air Yang terdiri dari teknik mengambil nafas dan teknik berjalan di air Teknik mengambil nafas dilakukan di kolam dangkal Caranya berdiri, kemudian tarik nafas dari hidung Masuklah ke dalam air posisi tubuh jongkok Keluarkan nafas dari mulut dengan cara ditiupkan Sedangkan teknik berjalan di air Kita tetap berada dalam kolam yang dangkal Kemudian tangan berpegangan pada tinggi kolam Lalu berjalan biasa ke depan Gerakan dasar yang kedua adalah Keseimbangan tubuh dan keselamatan Gerak keseimbangan di air adalah gerakan mengapung atau mengambang Baik dalam posisi telungkuk ataupun posisi telentang Ini adalah gerakan pertama yang harus kalian kuasai Untuk mempelajari gerak dasar mengambang atau mengapung Kita bisa menggunakan alat bantu Ataupun tidak menggunakan Belajar mengapung tanpa alat Water trepung terkenal juga dengan istilah injak-injak air Yaitu posisi mengapung dengan badan tegak Selanjutnya masih belajar mengapung dengan tanpa alat Yaitu dengan posisi tengkurap Selanjutnya belajar mengapung dengan menggunakan alat Alat yang pertama digunakan adalah Papan luncur Alat yang kedua ban Dan alat yang ketiga adalah pelampung tangan Cobalah kalian mengambang di kolam dengan ketinggian sebatas dada Posisi tubuh berada di atas permukaan air Kaki bergerak sambil mengayuh Lakukan berulang-ulang Selanjutnya gerakan meluncur Gerakan meluncur Langkah-langkahnya adalah Satu berdiri tegak di pinggir kolam Kedua tangan diletakkan lurus di samping Dua Bukukan badan Posisi badan Dan tangan sejajar permukaan air Tiga Tolakkan kaki dengan menendang dinding kolam Dan tahan posisi badan Sampai mengambang dan meluncur sendiri Lakukanlah berulang kali Hingga kalian mahir Pada saat berenang Kita menggunakan pakaian khusus yang terbuat dari bahan elastis Agar mudah digunakan Dan tidak menganggu pada saat berenang Berikut adalah alat-alat yang kita gunakan pada saat kita belajar mengambang Saat kita berenang Perhatikanlah keselamatan diri dan orang lain Gunakan alat bantu Untuk menjaga keselamatan Lakukanlah tahapan-tahapan berikut sebelum berenang 1. Perhatikan Pastikan kalian menggunakan pakaian renang 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang Berikut adalah upaya menjaga keselamatan diri saat beraktifitas di air 1. Gunakan pelampung 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal 4. Tidak berenang sendiri Dan pastikan ada yang mengawasi Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik Semoga bermanfaat untuk kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh